hai 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 kita jumpa lagi di channel Naya Arta di video kali ini saya enggak bikin menu masakan ya di sini saya mereview produk ini saya baru beli magicom digitalionma smc 7047 dengan kapasitas 2 liter sebelum lanjut ke videonya aku mau sapa-sapa dulu apa kabar bunda-bunda semua sehat-sehat ya dan bagi yang baru ketemu dengan channel Naya Arta salam kenal dan mohon dukungannya untuk subscribe channel Naya Arta biar saya lebih semangat untuk mengembangkan channel ini Oke langsung aja ini saya buka boxnya ya masih baru masih ada packagingnya masih asli pabrikan ya ini saya buka dan saya beli magicom ini saya beli offline saya langsung beli ke toko dan seperti ini magicom digitalionma ya ini warnanya bukan hitam ya ini warnanya nevi saya cari yang biru tapi enggak ada kosong jadi dapatnya yang nevi Oke seperti ini ini ada skit sticker ya maaf sticker scan balkotnya ini ada gagangnya juga jadi mudah untuk dipindah-pindahkan dan disini juga ada lubang uapnya yang di atas dan ini di depan ini untuk kita mengoperasikannya disini semua tombol-tombolnya ya ini lubang uap langsung aja kita buka ada apa aja bawaan dari magicom digitalionma ini yang pasti ada colokannya ada centongnya ini centong nasi dan ada satu lagi centong untuk sayur dan seperti magicom pada umumnya ya disini juga ada saringannya untuk kita mengukus beras ada juga yang satu ini kap beras ya untuk kita mengukur beras yang akan kita masak dan ada juga buku panduannya disini di dalamnya ada informasi produk dan juga cara kita menggunakan magicom ini ada juga buku resep-resepnya lho dan yang utama disini pasti ada pancinya ya ini seperti ini pancinya anti lengket dan di dalamnya ini pancinya bertekstur ya di sini juga ada takaranya pancinya seperti biasa pada umumnya magicom ya pancinya magicom maksudnya ada takaran beras dan juga air untuk panduan kita memasak dan di panci bagian luarnya ini warnanya gold nah seperti ini saat kita colokkan kabel ke listrik ya dia akan keluar bunyi beep dan akan keluar menu nah kalau posisi seperti ini dia warm ya dia cuman menghangatkan kalau kita mau masak nasi kita harus tekan ke ganti menu eh bukan ganti menu ini apa ya menu tombol menu untuk cara memasak nasi di magicom digital ini nanti saya akan buat videonya terpisah ya biar nggak kelamaan durasinya Oke sekian video kali ini happy watching and jangan lupa like comment and subscribe Terima kasih